Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Muhammad Handrom Yaakob itu tanya begini Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, asli tidak kitab kami? Ya, saudara-saudara ya Asli tidak kitab kami, Pak Pendeta? Ini jawaban Pendeta Hendritan Pak Ustadz Muhammad Handrom Yaakob Jawabannya tidak sulit, Pak Tetapi yang lebih sulit menyusun kata-kata Supaya jawaban saya ini alkitabiyah Dan tidak boleh, tidak boleh menjelekan keyakinan lain Itu jauh lebih sulit, Pak, menyusun kata-katanya, Pak Ya baik, Pak Bapak Ustadz Muhammad Handrom Yaakob Atas pertanyaan, asli tidak kitab kami? Ya, saya harus menjawab, Pak Saya Pendeta Hendritan Harus menjawab pertanyaan Bapak Asli tidak kitab kami? Saudara-saudara Semua jawaban ini adalah alkitabiyah Alkitab Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama Dan perjanjian baru Di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus sudah menyebutkan bahwa Kitab suci adalah Taurat Musa Masmur dan kitab para nabi Itu perjanjian lama Jumlahnya 39 kitab itu Yesus sudah ngomong Kitab suci itu terdiri dari Taurat Musa Masmur dan kitab para nabi Itulah perjanjian lama Lalu di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 Yesus yaitu Tuhan huru besar semua Sudah ngomong Sudah janji bahwa Akan membuat perjanjian baru Dengan umatku Israel Dan akan menaruh Taurat di dalam batin Dan menuliskannya di dalam hati Itu berubah menjadi Taurat Iman Tadinya Taurat fisik berubah menjadi Taurat Iman Persis sama dengan Roma 3 ayat 31 Dua-duanya Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Yang suruh nulis Yesus Ingat ya Pak Muhammad Handromi Yaakob Bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Yang suruh nulis Yesus Dulu perjanjian lama Yesusnya memakai nama sebutan Tuhan Nuru besar semua Di dalam perjanjian baru tentu saja Yesus Bagaimana cara nulisnya Cara nulisnya dengan hikmat Pak Atau dengan ilham 2 Timotius 3 ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Jadi nulisnya benar-benar orang Pak Musa yaitu ada 40 penulis alkitab Musa terus misalnya tadi nanti siapa nanti Daud Nanti Salomo Kemudian Paulus Kemudian Matthius, Markos, Lukas Yohanes Kemudian ada Jakobus Ada dan lain sebagainya ya Semua itu yang nulis orang Pak Manusia Tapi manusia ini diberi ilham oleh Allah Ya Itu cara penulisan kitab suci alkitab Di dalam wahyu 20 ayat 12 Disitu disebutkan Maka dibuka semua kitab Pak Nggak pakai suci Dari alkitab dengan jelas menulis bahwa Satu-satunya kitab suci itu ya alkitab Pak Alkitab itu satu-satunya kitab suci Tadi di Lukas 24 ayat 44 Perjanjian lama lalu nanti ada perjanjian baru Di dalam wahyu 20 ayat 12 Hanya disebut dibuka semua kitab Jadi valid bahwa alkitab satu-satunya kitab suci Kristen tidak mengenal di luar alkitab Ada kitab suci lain Tidak mengenalnya Karena ayat alkitab menunjukkan bahwa Hanya dibuka semua kitab Nggak pakai suci Nah saudara-saudara Menjawab pertanyaan Asli nggak kitab kami Pak Pendeta Jadi gini Supaya semua orang tahu bahwa Sebelum alkitab ditulis Sebelum alkitab ini ditulis Tentu perjanjian lama dimulai dari Musa ya Sebelum ditulis itu Sebelumnya sudah ada kitab-kitab lain Pak Contohnya misalnya kitab orang jujur Atau kitab Yaser Di dalam Yusua 10 ayat 13 Maupun di dalam 2 Samuel 1 ayat 18 Itu ditulis tentang kitab orang jujur Sudah ada sebelum Musa nulis itu sudah ada Kitab orang jujur ya Jadi sebelum alkitab ditulis Sudah ada kitab-kitab lain Firaun misalnya Firaun itu kan Israel mula-mula Sebelum zaman Musa sudah ada Dan dia juga menyatakan Firaun itu alahnya Pasti punya kitab Sehingga sering disebut Kitab orang Mesir Ada kitab orang jujur Ada kitab orang Mesir Itu di dalam tradisi Yahudi Jadi Valid ya Sebelum alkitab ditulis Sudah ada kitab-kitab lain Nah mari kita lihat Pak Untuk menjawab pertanyaan Asli gak kitab kami Pak Pendeta? Ya ini jawaban saya Pendeta Henditandianta Sekarang Saya mau membandingkan alkitab Dengan kitab kami Kan Bapak nanya kitab kami Satu Alkitab itu pasti asli Pak Satu-satunya kitab suci Tadi sudah ditulis Dan tertulis di alkitab Ada kata-kata Kitab suci di alkitab Yaitu di dalam Lukas 24 Ayat 44 Itu ada tulisan Kitab suci Di tempat lain juga ada Di alkitab Ayat-ayat lain Dan Wahyu 20 Ayat 12 Yang dibuka Semua kitab gak pakai suci Saya akan nanya Di tempat Bapak Apakah di tempat Bapak Ada tulisan kitab suci Di kitab Bapak Di kitab kami Kitab Bapak Ada gak Pak? Kalau di alkitab ada Pak Kitab suci Ada tulisan gitu Ya Itu yang pertama Saya nanya ke Bapak Silahkan Bapak yang jawab Asli gak kitab kami ada Kata-kata kitab suci gak Di tempat Bapak? Kedua Semua kitab suci itu Alkitab itu Punya nabi sendiri Tidak njiplak Pak Kan tadi sudah saya bilang Sebelum alkitab ini muncul Sudah ada kitab duluan Yang disebut orang jujur Maupun kitab orang Mesir Alkitab punya nabi sendiri Dan gak njiplak Pak Ada nabi Musa Ada Elia Kemudian ada Elisa, Elia Kemudian ada Yohanes Kemudian ada nabi-nabi yang lain juga Alkitab tidak njiplak Alkitab tidak njiplak nabi-nabi Dari kitab terdahulu Saya mau nanya di tempat Bapak Bapak kan nanya bagaimana dengan kitab kami Kitabnya Bapak Coba Bapak cek Bapak ada njiplak nabi gak Dari kitab sebelumnya Itu saja pertanyaan kami Kami punya nabi Musa Pak Punya nabi Elia Punya nabi Elisa Punya nabi Yunus Pak Bapak njiplak gak Ya kalau njiplak itu Di tempat kami juga ada Musa Di tempat kami juga ada Yunus Di tempat kami juga ada Nah Kitab yang asli itu Tidak boleh njiplak Pak Masa nabinya njiplak sih Pak Harus punya nabi sendiri Pak Itu syarat dari Dari kitab suci Sebuah kitab suci ya Pak Pilih nabi sendiri Allahnya itu harus pilih nabi sendiri Ya silahkan Bapak yang Menguji tempat Bapak Asli gak kitab kami Pak pendeta ya Bapak cek sendiri Bapak Nabi-nabinya njiplak gak Dari kitab-kitab sebelumnya Di tempat kami ada Nabi Musa Ada Nabi Yunus Ada Nabi Yahya Atau Yohanes Ada dan lain sebagainya Yang ketiga Di dalam alkitab yang asli Atau kitab suci asli itu Harus punya tokoh sendiri Gak boleh njiplak Kami punya tokoh Adam Ishak Yaakob Abraham Noh Bapak njiplak gak Ya harus punya tokoh sendiri Gak boleh njiplak Pak Ya Tidak boleh namanya alkitab Sebuah kitab suci Memunculkan tokoh sendiri Sebelum alkitab kan sudah ada Pak Ada kitab orang jujur Ada kitab Orang Mesir Kami tidak njiplak Tidak ada Nabi Musa Di dalam kitab orang Mesir Gak ada Pak Ada Abraham Di kitab orang Mesir Gak ada Pak Ada Daud Abraham Ishak Daud Ada Nuh Gak ada Pak Kami tokoh sendiri Pak Di tempat Bapak Di kitab kami kan Bapak nanya Asli gak kitab kami Tempat Bapak ada gak Njiplak tokoh Misalnya Abraham Ada Ada Nuh juga Gak boleh Pak Jadi kitab asli itu Tidak boleh Tokoh-tokohnya njiplak Gak boleh Pak Niru Di kitab lain itu gak boleh Kemudian yang ketiga Punya kisah Sendiri Pak Tokohnya itu punya kisah sendiri Misalnya Ibrahim membelah laut Apakah tempat Bapak ada begitu gak Ada gak Tokoh sendiri Pak Jangan Tempat kami juga Ibrahim Tempat Ibrahim membelah laut Itu sama dengan alkitab Yunus dimakan ikan Pak Tempat Bapak gak boleh Pak Kalau tempat Bapak itu Kitab kami asli apa gak Cari tokoh lain Cari Cari Kisah lain Pak Jangan Yunus dimakan ikan Pak Jangan Ibrahim membelah laut Jangan Jangan Ibrahim mau menyembelah anaknya Jangan Pak Cari kisah lain Pak Kisah para nabi Kisah tokoh lain Jangan kok Misalnya Yaakob Berbumul dengan Allah Kemudian terus Yusuf Di Tanah Mesir itu Jangan Pak Carilah kisah lain Tidak boleh niru Pak Tidak boleh niru Tidak boleh njiplah Itu baru sebuah kitab suci Pak Yang ke Ke 2, 3, 4 Yang ke 5 Itu harus produk dari Allah Dan pasti sempurna Tidak mungkin alkitab yang produk dari Allah kok Ah aku salah Ah nanti tak benerin Tak benerin pakai kitab lain Yang muncul belakangan Gak ada Pak Allah itu tidak mungkin salah Allah menurunkan Suruh menulis Tadi dengan hikmat Allah Kok terus tiba-tiba salah Nanti tak munculin lagi kitab lain Yang lebih sempurna Gak ada kayak gitu Pak Terus yang ke 6 Pak Cara penulisannya sesuai 2 Timotius 3 ayat 16 Ilham Allah Tidak pakai malaikat Datang nyekek leher Ayo tulis Gak ada kayak gitu Pak Tolong dicek tempat Bapak ya Apakah tempat Bapak Cara penulisannya seperti itu Karena alkitab itu harus ditulis oleh orang Pak Orangnya gak boleh buta huruf Orangnya harus bisa nulis Bisa nyatet Kenapa Penulisan alkitab pertama kali dilakukan oleh Musa Mungkin zaman Zaman Adam masih buta huruf Pak Adam buta huruf kan Belum punya bahasa baku Bahkan Ibrahim pun masih buta huruf Sampai 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 Apa Apa itu Yusuf pun belum ditulis Nulis-nulis setelah Musa Musa ini sudah Pinter nulis Ngerti bahasa Bahasa manusia Ngerti huruf-huruf Tidak buta huruf Jadi penulis kitab suci itu Tidak boleh buta huruf Pak Tidak boleh terus Malaikat datang-datang Ayo kamu tulis ini Kamu kopi ini Cekek lehernya Gak ada kayak gitu Pak Cara penulisannya harus pakai orang Jadi 6 hal itu silahkan Bapak yang menilai Saya kan tadi sudah ngomong Bagaimana saya menjelaskan Tanpa menjelek-jelekan Itu syarat sebuah Alkitab Pak Sebuah kitab suci Jadi syarat pertama Asli harus tertulis Ada gak disitu Kitab suci Inilah kitab suci Ada gak di kitab Bapak Kemudian harus punya Nabi sendiri Pak Tidak boleh niru atau njiplak dari kitab sebelumnya Kemudian harus punya tokoh sendiri Kami punya Abraham, Isaac, Yaakob, Enoh Terus harus punya kisah sendiri Abraham, Ibrahim, Membelah Laut Kemudian Nuh Kapal Itu kisahnya Kisah Nuh Harus punya kisah sendiri Pak Gak boleh Nyontek atau niru atau njiplak Kemudian Junus dimakan ikan Kemudian Allah itu mustahil Pak Nulis kitab kok salah Terus perlu diperbaiki itu Gak mungkin Silahkan Bapak uji Kemudian yang terakhir Cara penulisannya harus pakai orang Pak Tidak bisa Malaikat datang bawa buku Langsung Ini jadi atau cekek nih Tak cekek kamu harus bisa Dan semua penulis-penulis tidak ada yang buta huruf Pak Semua harus bisa baca tulis Karena untuk itulah ini adalah Alkitab ini Firman Tuhan Tertulis Memang begitu Baik Bapak Ustadz Muhammad Handrom Yaakub Saya sudah menjawab Pak Seperti janji saya Saya tidak mau Mencomot-comot ayat lain Atau menjelek-jelekan Silahkan Bapak sendiri yang menilai Dari 6 poin ini Kita Indonesia Kita Pancasila Tetap toleransi ya Pak ya Meskipun kita beda keyakinan Tetap bisa bersahabat Tetapi kebenaran itu Boleh Pak dinyatakan Terima kasih Bapak Sudah nanya Nanyanya tepat lagi Ke pendita Hendritan Jangan nanya ke yang lain Nanti kalau ke yang lain Malah bikin marah Malah dan sebagainya Karena mereka menjawabnya Pakai tafsir Pendita Hendritan Hanya menjawab pakai Ayat-ayat Alkitab Semuanya ada ayatnya Pak ya Baik Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib disyukuri Bersahabat dengan beda iman itu Bisa Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita Hidup Bisa hidup bersama-sama Jangan Hujat Jangan cacimaki Tetap kita Toleransi Karena kita Sesama manusia Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendita Henry Tandianta PBS Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati